Tuhan Allah juga di copy paste edit Itu istilah Istilah yang lebih populer copy paste edit Sebenarnya copy paste edit Tuhan Allah itu juga di copy paste edit loh Oke ya Tuhan dan Allah ya Yang pertama Tuhan dan Allah itu esak Esak artinya satu Di copy paste gak? Copy paste Ngakunya satu Ngakunya satu tapi tidak satu Tiga tapi satu Wahadu yamah hidu Tauhid Yahid Tauhid Yahid itu bukan Allah yang satu Jadi Allahmu Yahid Teritunggal tapi satu itu bukan satu Yahid Wahadu yamah hidu Itu bukan satu Allahmu Tauhid Itu bukan satu Langsung gugur ya Langsung gugur ya Jadi kalau Anda Anda ngaku kami punya Allah Pak Allah kami Yahid Allah kami Tauhid Langsung gugur Itu bukan satu Kemudian Kemudian roh Allahmu roh atau tidak Allah kami bukan roh Pak Allah kami pribadi Pak Allah kami zat Langsung gugur Jadi Anda Anda ngaku-ngaku punya Tuhan Allah yang satu Tapi tidak roh Gugur Itu bukan Allah Ya Kemudian punya nama Nah ini dia Alkitab jelas menulis bahwa Allah yang dikenal dan tidak dikenal Apapun hebatnya Tuhan Allahmu Kalau tidak punya nama Gugur Gugur sebagai Tuhan Allah Ya Simple ya Tuhan Allah itu harus satu Tidak boleh Tidak boleh Yahid Tidak boleh Tauhid Tidak boleh Wahadu Yamahidu Tidak boleh Banyak Dijadikan satu Tidak boleh Ya harus satu Kemudian harus Harus roh Namanya Tuhan Namanya Allah Itu harus roh Roh yang sama satu roh Apapun hebatnya kamu sanjung-sanjung Tuhan Allahmu Kalau tidak roh Itu bukan Tuhan Allah Ya Tiga pribadi Pak Atau yat Pak Atau entitas Pak Kemudian Harus punya nama Kalau tidak punya nama ya mohon maaf Anda cuma ngedabrus doang Ya Seperti itu Tuhan Allahnya orang Kristen Menuhi dong tiga syarat Betul Esa Yes Yesus sendiri yang berkata Allah itu esa ya Allah yang esa Berapa ya Matius Yohanes 5 ayat 44 Ya Kemudian satu Allah Matius 19 ayat 17 Kemudian roh ya Yohanes 4 ayat 24 Punya nama Ya Aku Tuhan Allah Itu kata Yesus Ya Bukan kaleng-kaleng Bukan Ya Jadi Allah itu juga di copy paste edit Ya Di aku-aku Diklaim Allah kami esa satu Ngedabrus doang itu Ya Kalau memang Allahmu esa Namanya siapa Tidak punya nama Berarti bukan Allah esa Kalau Allahmu satu Siapa namanya Lalu Roh atau tidak Tidak roh Ya itu berarti bukan Allah Allah yang esa Dan Allah yang satu Hanya dikenal Sebagai Yesus Yahweh Dan Yesus Kristus Very very clear ya Ya Makanya bicara Bicara tentang Allah Sama HTD Satu menit Saya hanya akan ngomong tiga hal itu Kalau memang benar Allahmu itu adalah Allah yang benar Ya Satu dia harus roh Kedua dia harus Satu Tidak boleh kesatuan Tidak boleh yakin Tidak boleh taukit Harus akad Kemudian harus punya nama Mundur semua Satu menit semua yang Berdebat Berdialuh tentang Allah dengan HTD Satu menit mundur Ya Tapi ya Biasa yang ngedabus banyak Ya Mengolok-olok Matanya Saya belum bicara detail loh Belum gelar Allah Ya Gelar Allah Ya Azawazalah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Saya belum bicara itu loh Kalau saya bicara itu ya Kalian langsung tepuk jidat semua Very very clear Kita Indonesia Kita Pancasila Enggak usah ngolok-olok Allahnya orang lain Ya Allahnya orang Kristen Saya ngadalawan Tak kasih tau Ya Seperti itu ya Silahkan anda imani Allahmu Meskipun Allahmu itu Allah yang tidak dikenal Meskipun Allahmu tidak esah Meskipun Allahmu Bukan roh Silahkan anda imani Tapi gak usah kamu bandingkan Nama Allahnya orang Kristen Yesus Kristus That's it Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Haleluya Amin